Bagaimana dengan DPR, Elvita? Ini ada Komisi Pertahanan DPR Pemirsa yang ternyata mengapresiasi hasil penyelidikan Tim 9 TNI terhadap kasus pembunuhan empat tahanan di LPJ Bongan, Sleman, Yogyakarta. Namun Komisi 1 meminta TNI tidak berhenti sampai pada pelaku penyerangan tapi juga bisa memproses mereka ke pengadilan militer secara terbuka. Ketua Tim 9 TNI AD, Brigjen TNI Unggul Kayu Doyono dalam konferensi pers kamis kemarin menyebutkan ada 11 oknum anggota Kopassus yang terlibat dalam penyerangan LPJ Bongan. Pernyataan dari Mambes TNI kemudian mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, T.B. Hasanuddin, yang menyebutkan perlunya mencari motif pembunuhan Sertu Santoso sehingga berlanjut pada pembunuhan empat tersangka pembunuhan Sertu Santoso di sebuah kafe di Jalan Adi Sucipto, Sleman, Yogyakarta. Hasanuddin juga meminta pemerintah untuk turun tangan mengkoreksi peran kepolisian dalam penyelidikan kasus tersebut dan perlindungan terhadap tersangka saat empat tersangka dititipkan ke LPJ Bongan. Tetapi juga harus lebih dalam lagi siapa yang bertanggung jawab menyimpan senjata. Lalu harus lebih dalam lagi mengapa Panglima Kodam itu misalnya menyatakan tidak ada. Ini harus motifnya apa? Tetapi juga di satu sisi yang menjadi korban penembakan juga harus kita cek juga. Mengapa kemudian Kapolda kok menitipkannya di tempat yang tidak ada pengawasan.